Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik juara bertemu lagi dengan kakak, kak Satrio Pekan lalu kakak sudah membahas TO11 UTBK ya untuk TPA Pekan ini kakak akan membahas TO12 UTBK ya Seperti pekan lalu ya, ini kakak ingatkan lagi Di subtes PU penalaran umum TPA ada di nomor 6 Kemudian 12 sampai 15 PBM, pemahaman pelacaan dan nulis tidak ada soal TPA-nya PPU, pengetahuan dan pemahaman umum ada di nomor 33 sampai 37 Sedangkan pengetahuan kuantitatif TPA di semua nomor ya Nomor 46 sampai 60 Totalnya sekitar ada 25 soal Ini kakak ingatkan lagi Oke, kita mulai dulu yang di subtes penalaran umum Yang pertama soal nomor 6 ya Soalnya seperti ini Berdasarkan kalimat yang bercetak tebal Jika pendanaan ranah ekonomi digital mencapai 23 miliar USD ya Nah, simpulan yang paling tepat adalah Ini pilihan gandanya ya Dari A sampai E Oke, lagi-lagi kakak tidak menampilkan teksnya Karena terlalu panjang Kita ambil saja yang dibutuhkan yaitu Kalimat yang bercetak tebal Kakak tulis lagi disini ya Kalimat yang bercetak tebal bunyinya seperti ini Singapura terus menunjukkan geliat bisnis Akibat dari pendanaan yang mencapai 23 USD Miliar ya Sejak 2016 Berarti bisa kita persingkat adalah Karena pendanaannya mencapai 23 miliar USD Maka ekonomi dari Singapura terus menggeliat Simpulannya gitu saja Nah, kemudian disoal Jika pendanaan ranah ekonomi digital mencapai Ya, 23 miliar USD Nah, ini kita misalkan sebagai P Ini sebagai Ki Sama kayak pekan lalu ya Kita perlu ingat Jika P maka Ki Ini untuk kalimat pertama Kalimat keduanya P Apa? Hasilnya? Hasilnya harus Ki Berarti Singapura ekonominya terus Menggeliat ya Nah, sehingga kesimpulan kita Jawabannya adalah yang D Itu untuk nomor 6 Gitu ya adik-adik Tidak terlalu susah Kita lanjut lagi Soal berikutnya Nomor 12 Berdasarkan kalimat yang bergaris bawah Jika kinerja ekspor industri Indonesia meningkat Simpulan yang paling tepat adalah Kita lihat pilihan gandanya Seperti ini Kita percepat aja Kita ambil tadi yang kalimat bergaris bawah Ini Kakak tulis Turunnya harga beberapa komoditas dunia Serta menurunnya daya saing produk industri Indonesia Telah menurunkan kinerja ekspor industri Indonesia Kita permudah jadi apa? Akibat harga turun dan daya saing turun Kinerja ekspor turun Ini kita misalkan sebagai P Harga turun Daya saing turun sebagai Ki Sedangkan kinerja ekspor turun sebagai R Sehingga kalimat 1 Kalau kita mau tulis adalah P Dan Ki Maka R Jika P dan Ki Maka R Nah, di soal Katanya tadi Jika kinerja ekspor industri Indonesia meningkat Ya Kinerja ekspornya meningkat Tadi kan R itu turun ya Ini meningkat Berarti kebalikannya Atau negasi dari R Nah Hasilnya apa? Kalau ini negasi R Berarti hasilnya adalah negasi dari P dan Ki Negasi dari P dan Ki Bisa kita tulis sebagai negasi P Atau negasi Ki Nah Dan Kalau negasi ya Berubah jadi Atau Simpulan kita adalah Nggak bener nih Kalau harganya turun Ya Dan daya saing turun Alias negasi dari P dan Ki Apa itu? Artinya Sama aja seperti negasi P Atau negasi Ki Harganya naik Negasi dari P Atau daya saingnya naik Negasi dari Ki Sehingga Pilihan ganda yang tepat adalah yang D Itu nomor 12 Berikutnya Nomor 13 Kita lihat Ada bentuk soal seperti ini ya 0,125 Pangkat min 2 per 3 Tambah ya 3 per 2 pangkat min 1 plus 2 Sama dengan berapa Pilihan gandanya bisa dilihat sendiri ya Kita percepat Nah Ini kita harus ubah bentuknya saja ya Supaya tidak susah Pangkat minus Lagi-lagi Jadinya Ke bawah ya Jadi 1 per Pangkatnya jadi positif nih Kemudian Kemudian 0,125 Ya Sama aja 1 per 8 Ya 1 per 8 Alias sama aja Setengah pangkat 3 1 per 8 itu Setengah pangkat 3 0,5 pangkat 3 Kemudian dipangkatin 2 per 3 Ya Kalau dipangkatin lagi kan Pangkatnya dikali ya Jadi 3 kali 2 per 3 Sama aja 1 per Setengah pangkat 2 Kemudian yang Sebelah kanannya 2 pakat min 1 Biasa setengah Setengah tambah 2 Ya Sama yang penyebut ya Jadi setengah Tambah 4 per 2 Alias 5 per 2 Nah ini ruas Ya Bukan ruas Sebelah kanan ya 3 per 5 per 2 Kemudian yang ini 1 per setengah Kwadrat Setengah kwadrat berapa? 1 per 4 1 dibagi 1 per 4 Sama aja 4 3 dibagi 5 per 2 Sama aja 6 per 5 Lagi-lagi Samen penyebut 4 jadi 20 per 5 Tambah 6 per 5 26 per 5 Pilihan yang tepat Yang D Tutup soal nomor 13 Berikutnya 14 Ada pola bilangan lagi nih Adik-adik ya Nah ini sering banget ya Untuk soal TPA 28 30 32 16 8 6 8 Nah kita lihat Dari 28 ke 30 Tambah 2 Jelas ya Dari 30 ke 30 Bisa aja di Tambah 0 Boleh ya Atau bisa juga dibagi 1 Kan sama ya Nah Nanti yang paling tepat Polanya ternyata dibagi 1 Tadi tambah 2 Bagi 1 Kemudian 30 ke 32 Tambah 2 lagi 32 ke 16 Ada 2 pilihan Bisa dikurang 16 Bisa juga bagi 2 Biar Ada pola Ya Dari yang sebelumnya Tadi kan disini bisa bagi 1 Kalau disini bisa bagi 2 Oh ada polanya nih Berarti polanya gini Kita ulang lagi Plus 2 Bagi 1 ya Kemudian Plus 2 Bagi 2 Ya kan Berarti abis itu berapa Plus 2 Bener kan Polanya abis itu Bagi 3 Sesuai nih Dengan pola yang kita inginkan nih Kemudian plus 2 Berarti abis itu bagi 4 Dibagi 4 8 bagi 4 Hasilnya 2 2 ya Sehingga jawaban yang tepat Adalah yang A Gitu ya adik-adik ya Cara menemukan pola Cari dulu pola yang unik Gitu ya Yang gak mungkin ada pola lain Kayak misalnya gini 28 ke 30 Udah pasti ditambah 2 Gitu ya Bisa juga sih Dikali 30 per 28 Tapi kan gak mungkin Terlalu sulit Pola seperti itu Udah pasti ditambah 2 30 ke 30 Ada 2 kemungkinan Bisa ditambah 0 Bisa dibagi 1 Kita tahan dulu 30 ke 32 Udah pasti tambah 2 kan Nah berarti ini tambah 2 Tambah 2 Ada pola 32 ke 16 Ya Ada 2 kemungkinan Bisa dibagi 2 Bisa dikurang 16 Supaya konsisten Jadi kan ini bisa dibagi 1 Ini bisa dibagi 2 Oh berarti polanya kelihatan Gitu cara menemukan pola ya Adik-adik Selanjutnya Nomor 15 Nah ini Pola gambar ya Dan angka seperti ini Pilihannya Bilangan yang tepat nih Untuk menggantikan tanda tanya Adalah Itu pilihannya ya A sampai E Ternyata di soal ini Ya Kalau Bagian bawah nih Kita kali 23 x 44 Ternyata menghasilkan 1012 Alias angka yang diatasnya Ternyata gitu polanya Dik-adik Berarti ini harus sama nih 37 x 51 Ya hasilnya harus 1887 Bawah nih Kalau kita kali 65 Ya Dikali 42 Itu ternyata hasilnya 2730 Berarti ini kan 27 Tanda tanyanya diganti berapa? 30 Sehingga jawabannya yang D Nah Begitu Dik-dik Untuk nomor 15 Oke Ini untuk soal penalaran umum ya Kita masuk ke Subtes berikutnya ya Ini jawabannya yang D Yaitu Subtes Pengetahuan Dan pemahaman umum Mulai dari nomor 33 Hubungan kata operator Dan pelayanan Bisa dianalogikan dengan kata Itu pilihan gandanya ya Kita harus menemukan hubungan dulu nih Operator dengan pelayanan Apa sih Yang menyambungkan operator dengan pelayanan Yang kita tahu Operator itu Tugasnya Kerjaannya adalah Melakukan layanan Sebagaimana ya Bisa kita analogikan seperti montir Yang melakukan perbaikan Sehingga jawabannya yang paling pas adalah yang B Gitu adik-adik ya Oke Oke kita lanjut Nomor berikut ya 34 Persamaan kata dari kata Diblokir Pada teks di atas adalah Wah ini udah sering banget nih Kita tahu Kita blokir Ya Kita blokir itu sebenarnya Kalau di KBBI Artinya adalah Dibekukan Gitu ya Artinya Bisa kita lihat disini Blokir Membekukan Atau memberhentikan Wah WA di blokir nih Berarti apa WA nya Ya dibekukan nih Gak bisa ngirim ke orang tersebut Diberhentikan Nah itu kata di blokir Sehingga paling pas adalah yang C Dibekukan Seperti itu adik-adik Nomor 34 Lanjut Berikutnya Nomor 35 Kata kuartal Pada teks Di atas Bisa diganti dengan kata Disitu ada Dekade Windu Semester Triwulan Ceturulan Kuartal itu berhubungan dengan Waktu itu ya Dalam satu tahun Kuartal itu sebenarnya Diartikan sebagai Waktu Seperempat tahun Alias Tiga bulan Bisa juga disebut Triwulan Gitu ya Seperempat tahun Triwulan Ya Oke berarti yang paling tepat adalah Yang D Adik-adik Kuartal Alias Triwulan Berikutnya Nomor 36 Lawan kata Dari kata kandas Pada teks Adalah Nah Kandas itu nanti ada dua arti nih Kalau menurut KBBI Yang pertama Bisa artinya adalah Terlanggar atau terantuk ya Tenggelam gitu ya Terbentur Dengan dasar laut Sungai dan sebagainya Ini berhubungan dengan kayak kapal Ya kandas Seperti itu Atau arti lain adalah gagal Gak berhasil Terhenti Jadi terhambat lah Istilahnya Nah kandas Berarti mana yang kira-kira Lawan katanya Stagnan Oh stagnan itu kan artinya Tetap ya Gak naik Gak turun nih Stagnan Menanjak berarti naik Tadi kan kalau kandas kan turun Bisa jadi berhenti Berarti pas tuh Lawan katanya Menan Menanjak Reduksi Berarti Berkurang ya Dan seterusnya Berarti yang paling tepat Lawan kata dari kandas Adalah Menanjak Alias yang B Lanjut adik-adik Untuk nomor berikutnya Nomor terakhir ya Di PPU Nomor 37 Persamaan kata Dari kata kapita Pada teks adalah Kita sering dengar mungkin ya Pendapatan per kapita Artinya apa tuh Pendapatan per Kepala Per orang Atau per jiwa Sehingga bisa dikatakan kapita itu Sama aja artinya Kepala Atau jiwa Paling tepat Berarti yang A Untuk nomor 37 Adik-adik Gitu Oke Berikutnya Subtes terakhir Yaitu pengetahuan kuantitatif ya Disini ada 15 nomor Oke Yang pertama nomor 46 Ada gambar disini ya Ada koordinat Kemudian ada 3 titik P, Q, dan R Masing-masing ada koordinatnya ya Kita tahu yang di depan tuh koordinat X Yang di belakang koordinat Y Jangan sampai lupa Yang ditanya adalah Luas segitiga Pada gambar Ini Nah pilihan gadanya bisa dilihat sendiri Adik-adik Kita Ya Kerjakan disini Nah kita tahu Luas segitiga itu kan Alas kali tinggi dibagi dua Kita cari alas dan tingginya dulu Untuk segitiga ini Alasnya berarti jarak dari Ki ke R Nah Karena titik Ki dan R berada di sumbu X Berarti tinggal kita selisihin aja koordinat X nya Nah berarti Alasnya berjarak A Dikurang dulu dua Alasnya Jarak dari Ki ke R Tinggi Berarti tingginya sama aja dari titik P ke sumbu X Tingginya Tinggi segitiganya Dari titik P ke sumbu X Sama aja koordinat Y Koordinat Y nya berapa? C Nilainya Alasnya udah dapet Tingginya udah dapet Luasnya juga bisa langsung kita hitung Alas kali tinggi Bagi dua Alasnya tadi A min dua Dikali tingginya C Dibagi dua Sehingga Jawaban yang tepat adalah Yang B Untuk nomor 46 Berikutnya Nomor 47 Diketahui Lima kelereng biru Enam kelereng merah Empat kelereng hijau Ini kepotong sedikit ya Di dalam sebuah kantung Diambil dua kelereng satu persatu Tanpa pengembalian Peluang terambil biru Pada kedua pengambilan adalah Ini ada pilihan gandanya ya Dua per 21 Sepertujuh Dan berikutnya ya Oke Kita lihat Jadi Cara ngambilnya adalah Ngambil dulu satu Nggak dikembalikan Habis itu ngambil lagi satu Nah Tadi kita tahu di soal Untuk biru Jumlahnya ada lima kelereng Terus total semua kelereng Ada berapa berarti? Lima tambah enam tambah empat Lima belas Kita ingat ya Birunya ada Lima Totalnya ada Lima belas Biru Ada lima Totalnya aja Langsung kita tulis Lima belas Nah Oke Kita ambil satu dulu nih Ya Peluang terambilnya biru Pada percobaan pertama Berapa berarti? Tinggal kita Bagi aja ya Percobaan pertama Peluangnya adalah Lima per lima belas Lima kelereng biru Dibanding Lima belas total kelerengnya Nah Karena nggak dikembalikan Berarti sekarang Birunya Jadi tinggal berapa? Empat Ya Ya kan? Totalnya Jadi tinggal berapa? Empat Be Empat belas Berarti Peluang terambilnya bola kedua Ya Untuk bola kedua terambilnya biru Peluangnya adalah Yang setelah kita ambil tadi bola pertamanya Yaitu Empat per Empat belas Seperti itu adik-adik Nah Nanti pertanyaannya kan Maka peluang terambilnya biru Pada kedua pengambilan adalah Tinggal kita kaliin aja Lima per lima belas Dikali empat per empat belas Jadi seperti ini ya Lima per lima belas Sepertiga Dikali Empat per empat belas Dua per tujuh Sudah nain Sehingga dapat jawabannya Dua per dua puluh Satu Peluangnya sebesar Dua per dua puluh satu Jawabannya yang A Adik-adik Berikutnya Nomor patulapan Bentuk sederhana Dari Tiga per P min dua Dikurang dua per P plus dua Min P per P kuadrat Min empat Pilihan gandanya Seperti itu Oke Langsung aja ya Kalau ada Seperti ini Penyebutnya masih Beda Kita samakan dulu Penyebutnya Seperti biasa Nah Supaya sama penyebutnya Nanti Ini kan P min dua Ini P plus dua Ini P kuadrat Min empat Ternyata Penyebutnya bisa disamakan Jadi P kuadrat Min empat P kuadrat Min empat Sama aja P min dua Dikali P plus dua Berarti ini sama ya Sambil penyebut aja Gampang Ini P min dua Udah ada Berarti sama penyebutnya Jadi dikali P plus dua Per P plus dua Ini P plus dua Udah ada Berarti supaya sama penyebutnya Dikali P min dua Ini P min dua Nah ini gak usah Tinggal dihitung aja Seperti biasa Penyebutnya udah sama semua Yaitu P kuadrat min empat Tinggal atasnya doang Tiga kali P Tiga kali dua Enam Biasa ya Min dua kali P Min dua P Min Dikali min dua Ya Plus empat Min P Tulis lagi Tulis Tiga P Min dua P Min empat Habis Enam tambah empat Sepuluh Berarti sisanya Sepuluh per P kuadrat Min empat Oke Sehingga jawabannya tepat Adalah yang E Untuk nomor 48 Baik adik-adik Oke tadi udah Nomor 48 ya Kita lanjut Nomor berikutnya 49 ya Soalnya seperti ini Sebuah operasi Ya disini Ini apa ya Simbol kayak Euro gitu mungkin ya Gampangnya gitu aja Didefinisikan sebagai Banyaknya bilangan prima Yang kurang dari X Ya Fungsi dari X Adalah Banyaknya bilangan prima Yang kurang dari X Nah nilai dari Ini fungsi Dalam kurung Fungsi 52 adalah Berarti ini kalau Dua kali gini Kita kerjakan yang Paling dalam dulu Ya Kita lihat Pilihan gandanya ya Dari S A sampai S Seperti ini Katanya Fungsi dari X Seperti ini Adalah Banyaknya bilangan prima Yang kurang dari X Kita kerjakan Yang di dalam kurung dulu ya Tadi kan 52 Berapa banyak Bilangan prima yang kurang dari 52 Bilangan prima Dua ya Tiga Lima Tujuh Sembilan Bukan ya Sebelas Tiga belas Lima belas Bukan Tujuh belas Sembilan belas Dua satu Bukan Dua tiga Dua lima Bukan Dua tujuh Bukan Dua sembilan Tiga satu Tiga tiga Bukan Ya Tiga lima Bukan Tiga tujuh Tiga sembilan Bukan 41 43 45 Bukan 47 Ada berapa nih Hitung aja sendiri Ya Dua tiga 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 Hasilnya adalah Ada Lima Belas Berarti yang ini Yang di dalam ini Hasilnya Lima Belas Atau bisa kita tulis Ini diganti Lima Belas Jadinya fungsi Dari lima Belas Ya kita hitung lagi Sekali lagi Belangan prima Yang kurang dari Lima Berarti yang ini Ini gak usah nih Kurang dari Lima Belas Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Ada Nah sehingga Jawabannya adalah Yang C Enam Hasil dari Ini ya Ini kita kerjakan dulu Lima Belas Kerjakan lagi Hasilnya adalah Enam Yang C ya adik-adik Oke berikutnya Nomor Lima Lima Ada Garis lagi disini ya Disini sudut Lima puluh Derajat Empat puluh Satu Derajat Ini X Derajat Bila Bila Jika AB Sejajar Dengan CD Sejajar nih Maka nilai Y Dikurang 2X Adalah Berarti kita harus nyari Y nya berapa X nya berapa Ini pilihan Gandanya Oke Kita Gambarnya Kita Tampilkan lagi Oke Nilai X Sama dengan Lima Sama 2 Kenapa Karena AB Dengan CD Sejajar ya Sehingga Sudut sini Dengan sini Sama Ya Kemudian Sudut Y disini Nanti akan sama dengan Sudut Y disini Karena sejajar Lagi-lagi Karena sejajar Kalau gak sejajar Gak bisa Nah Karena ini bisa dipindahkan Kesini Y Berarti ini kan Garis lurus nih Total garis lurus Berapa 180 derajat Berarti Y Ditambah 41 derajat 180 derajat Y nya 139 derajat Yaudah Tinggal kita masukkan ke pertanyaan Y dikurang 2X Masukin ya Y nya segini X nya 52 ya 2 ke 52 104 139 kurang 104 35 derajat Sehingga jawabannya yang D Ya Tapi tadi Syaratnya harus sejajar nih Baru bisa dihitung Kalau gak sejajar Susah ya Gak bisa dihitung Lanjut Berikutnya Nomor 51 Sebuah tangki Dengan volume 7392 liter Cat ya Akan dimasukkan Kedalam kaleng Yang berdiameter 28 cm Dan tinggi 30 cm Ya Banyak kaleng Yang dibutuhkan Untuk menampung Semua cat tersebut Pilihan gandanya ya Dari ASAPE Seperti ini Kita lanjut aja Adik-adik Yang ditanya Banyaknya kaleng Berarti sama aja Banyaknya kaleng Adalah Berapa volume Catnya Kita bandingkan Kita bagi dengan Volume kalengnya Misalnya Volume kaleng 1 liter Berarti kalau 1 kaleng Cuman cukup Untuk 1 liter cat 2 kaleng Cukup 2 liter cat Dan seterusnya Misalnya Seperti itu Sehingga Bisa kita Perbuat Kita bisa berbuat Kayak gini Kita bisa tuliskan Seperti itu Tadi katanya Diameter kaleng 28 cm Kita ubah ke Desimeter Kenapa Kak? Karena tadi volume Catnya dalam liter Kalian harus ingat ya Liter itu kan Desimeter kubik Berarti Satuannya desimeter Kita ubah Jadi seperti ini Jari-jarinya Berarti setengah kali diameter Jangan lupa Jadi 1,4 Desimeter Tinggi kaleng 30 cm Katanya tadi Atau sama aja 3 desimeter Kita langsung hitung ya Volume cat Tadi 7398 Dibagi volume kaleng Yang kita tahu Kaleng Bentuknya tabung Volume tabung apa? P R kuadrat Ini alasnya Atau lingkarannya Luas lingkarannya Dikali tinggi Itu untuk volume Dari tabung Hitung aja ya P 22 per 7 R nya tadi 1,4 Kuadrat Tingginya 3 Nanti setelah kita hitung Ini cukup lama Ngitungnya Hasilnya 400 Kalau ngitungnya manual lama Kalau pakai kalkulator Cepet nih ya Nanti kalian mendapatkan Angka 400 Sehingga Jawabannya adalah Yang D Kita percepat aja Berikutnya Nomor 52 Soalnya seperti ini A Merakit sebuah mesin 6 jam Lebih lama Daripada si B Jika bekerja bersama A dan B Mampu merakit mesin Dalam waktu 4 jam Waktu yang dibutuhkan oleh A Untuk merakit sebuah mesin Adalah Berapa jam Nah Yang kita tahu Kalau kita melakukan Pekerjaan bersama-sama Bergotong royong Waktunya Pasti akan jadi semakin Sedikit Jadi lebih cepat Selesainya Alias Jadi berbanding terbalik Antara jumlah orang Dengan Waktu yang dibutuhkan Oke Sehingga Nanti kita misalkan dulu deh Misalnya A Merakit sebuah mesin Dalam waktu T Ya Misalnya A T Waktunya B Maka B Merakit sebuah mesin Dalam waktu T Min 6 jam Kok gitu kak Di soal tadi Kalian harus lihat A Merakit Mesin 6 jam Lebih lama Berarti B Sama aja 6 jam Lebih cepat Dari si A Merakit Artinya Kalau A nya kita misalkan Sebagai T B nya sebagai T min 6 Karena B lebih cepat ya Berarti dikurang Karena hubungannya tadi Berbanding terbalik Maka Seper waktu dari Orang A Ditambah seper waktu Dari orang B Salah dengan seper Waktu dari gabungan Kedua orang tersebut Gitu Gitu nya ya Kalau berbanding terbalik Tapi kalau berbanding Lurus Nanti ya Nggak pakai seper Tapi di soal ini Kita tahu ya Waktu hubungannya Berbanding terbalik Masukin aja Tadi waktunya A T Waktunya B Kan T min 6 Gabungannya tadi Berapa jam? 4 jam Kalau dia bergabung Bareng-bareng ngerjainnya Yang ini jangan lupa Samain penyebut Jadi seperti ini ya T dikali T min 6 Yang ini T min 6 Yang ini T Seperempat tulis lagi T tambah T T tambah T 2T Min 6 tulis T kali T T kuadrat T kali min 6 Min 6T Kali silang Ya 4 dikali sini Jadi 8T Min 24 1 dikali ke sini T kuadrat Min 6T Kita jadikan persamaan kuadrat Pindah ruas Berarti T kuadrat Tulis lagi Min 6T Dikurang 8T Min 14T Min 24 Pindah ruas Kita cari faktornya Dapat T min 2 Dikali T min 12 Sama dengan 0 T sama dengan 2 jam Atau T nya 12 jam Yang mana kita pilih Kan gitu pertanyaannya Pasti yang kita pilih Adalah yang 12 jam Kok gak yang 2 jam Kalau 2 jam A 2 jam Berarti B berapa jam 2 kurang 6 Min 4 Gak mungkin Berarti yang paling mungkin Adalah yang T sama dengan 12 jam Sehingga pilihan yang tepat Yang E Oke Berikut ya Nomor 53 Diketahui A dan B Adalah Bilangan prima Terkecil dan terbesar Yang habis Membagi 460 Maka Berapa nilai Dari A plus B Ini pilihan gandanya ya Dikatik ya Ini gak perlu bingung Kita faktorin aja ya Nah nanti Kita dapat Faktor prima Dari 460 Adalah Ada 2 5 sama 23 Boleh kalau mau manual Misalnya disini 460 Nah Faktorin ya 2 Berarti berapa 230 Faktorin lagi boleh 2 Berarti 115 Faktorin lagi Bagi 5 Ya Itu nanti 23 Berarti faktornya ada 2 Ya 5 sama 3 Eh 23 maksudnya Bukan 3 ya 23 Nah 2 yang ini kan udah sama nih Yang mana yang terbesar 23 Jelas Yang terkecil 2 Berarti nanti nilai A nya adalah 2 Tadi kan A nya yang terkecil ya B nya yang terbesar 23 A plus B Gampang udah Langsung Dapat 25 Jawabannya yang C adik-adik Berikutnya Nomor 54 Nah Ada seperti ini Diketahui 5X Min 7 Per X plus 1 Sama dengan A Ditambah B per X plus 1 Key nya 0 P adalah A plus B Kita harus cari A plus B Berapa Pilihan gandanya Berarti biasa ya Ini harus diingat-ingat lagi ya Pilihannya seperti ini Key udah ada nilainya Berarti kita harus nyari nilai P P tadi katanya A plus B ya Persamaannya seperti ini Karena disini sama nih X plus 1 Jangan langsung dicoret Tapi kita kali Dengan X plus 1 Supaya apa? Supaya yang ruas kiri Kalau dikali X plus 1 ini habis Sisanya tinggal 5X min 7 Ruas kanan A Kalau dikali X plus 1 Jadi A kali X Ditambah A kali 1 ya A Yang sebelahnya lagi Kalau dikali X plus 1 X plus 1 ya coret Sisa B Jadi 5X min 7 Sama dengan AX plus A tambah B Nah ini kan udah langsung kelihatan nih Yang ada X nya ini 5X Sama dengan AX Berarti A nya jelas 5 Min 7 Berarti sisanya kan A sama B Nah berarti Bukan A sama B A tambah B Artinya A tambah B Hasilnya sama dengan min 7 P nya min 7 Ki nya 0 Berarti lebih besar si Ki ya P lebih kecil dari Ki Jawabannya yang B Untuk nomor 54 Gak begitu susah ya diketik ya Tinggal dikalikan saja Berikutnya Nomor 55 Handi membayar 35.000 Untuk 2 pulpen Dan 3 pensil Rian membeli 6 pulpen Dan 9 pensil Dan harus membayar 105.000 P harga pensil Ki harga pulpen Pilihannya sama kayak tadi Kita percepat aja Nah tadi katanya 2 pulpen Ditambah 3 pensil 35.000 Coba kalau kita kali 3 Berarti jadi berapa 6 pulpen Tambah 9 pensil Sama dengan 105.000 Tadi yang ini 2 pulpen Ditambah 3 pensil Yang dibeli oleh si Siapa Handi ya 6 pulpen Sama 9 pensil Ini dibeli oleh Rian Karena kalau kita kali 3 Kan sama hasilnya nih Gak bisa Kita menyelesaikan Berapa harga pulpen Dan berapa harga pensilnya Karena kalau di eliminasi Abis semua Ini kali 3 kan hasilnya ini Sama kan Abis Gak bisa kita hitung Gitu ya Artinya Jawabannya yang D Informasinya tidak cukup Ya Untuk menjawab Pilihan Bukan pilihan ya Tadi nilai P dan nilai Ki Informasinya gak cukup Oke tutup nomor 55 Berikutnya Nomor 56 Ada gambar Segitiga seperti ini ya Diketahui panjang AB 2 kali BD AB 2 kali BD Berarti sama aja Panjang dari A ke D Sama dengan panjang dari D ke B Sama panjangnya Berarti Yang ditanya Luas segitiga ACD Berarti luas yang ini Untuk yang P Yang Ki Yang ditanya adalah Luas segitiga BCD Pilihan gandanya masih sama Kayak tadi ya P Luas segitiga ACD Ki Luas segitiga BCD Kita lihat Luas segitiga Rumusnya apa? Alas Kali tinggi bagi 2 Kita lihat di gambar lagi Ternyata Ya Kita lihat tingginya dulu deh Tingginya sama Tingginya sama Segitiga ACD Dengan segitiga BCD Tingginya sama Yaitu sama-sama AC ini Tingginya sama Alasnya juga sama ternyata Kenapa? Kalau segitiga ACD Alasnya kan A ke D Segitiga BCD Alasnya B ke D Tadi kan nilainya sama A ke D sama B ke D sama nilainya Tinggi sama Alas sama Artinya Luasnya pun juga sama Luas segitiga ACD Sama dengan luas segitiga BCD Jawabannya Yang C ya Adik-adik Oke Itu untuk nomor 56 Ini Pilihan untuk nomor 57 dan 58 ya Lagi-lagi ini Yang kakak tampilkan Makan lalu sudah ya Oke Untuk nomor 57 dulu Diketahui A Lebih kecil dari B Lebih kecil dari C Dengan A, B, dan C adalah Bilangan bulat positif Potong dikit ya Kemudian B dikurang A Sama dengan C Dikurang B Sama dengan 2 Manakah pernyataan berikut Yang bernilai Benar Nah ini agak panjang Adik-adik Ya Tadi katanya Tadi katanya B Min A Ya Sama dengan 2 Artinya apa? Pindah ruas ya Boleh ya Jadi B Sama dengan Min A Pindah ruas jadi A Tambah 2 B Sama dengan A Tambah 2 Kemudian berikutnya C Min B Ya Sama dengan 2 Berarti apa? C Sama dengan Pindah ruas B Plus 2 B tadi Masukin ke sini Ya A plus 2 Ditambah 2 Jadi A plus 4 Nah B bernilai A plus 2 C bernilai A plus 4 Pernyataannya Ada 4 ya Kita coba satu-satu Ini kakak tulis lagi ya Tadi ya B Sama dengan A plus 2 C Sama dengan A plus 4 Sama kayak tadi ya Kemudian Untuk pilihan 1 dan 2 Yang ditanya adalah A tambah B tambah C Kita masukkan aja ya A tulis lagi B diganti A plus 2 Kemudian C Diganti jadi A plus 4 Kalau dijumlahin A tambah A tambah A 3A Plus 2 tambah 4 Plus 6 Simpulan kita itu A plus B plus C Sama dengan 3A Plus 6 Pernyataan 1 Tadi katanya A tambah B tambah C Habis dibagi 3 Benar Kenapa benar? Nah ini kalau kita bagi 3 Ya kan? Bisa kan? Jadi tinggal berapa? A ditambah 2 Dan A juga Bilangan bulat positif Gitu Sehingga Habis Kalau dibagi 3 Benar ya? Untuk pilihan 1 Pilihan 2 Katanya A plus B plus C Kelipatan 9 Ternyata belum tentu Ya belum tentu benar Kok gitu kak? Kita misalkan aja A nya 2 Misalnya A nya 2 Masukin ke sini Berarti 3 kali 2 6 tambah 6 Kan 12 A tambah B tambah C 12 Kelipatan 9 bukan? Bukan Jadi belum tentu benar Kalau A nya 1 Ya 3 tambah 6 9 benar 1 Eh benar Kelipatan 9 Kalau A nya 1 maksudnya Tapi kalau A nya 2 kan enggak Berarti belum tentu benar Ya 1 benar 2 salah nih Kemudian Untuk pernyataan 3 dan 4 Ini agak panjang Dia inginnya apa? A kuadrat tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Berarti ini kita harus ngitung satu-satu ya Emang agak ribet A kuadrat tulis lagi B diganti ya Jadi A plus 2 Kuadratin C diganti jadi A plus 4 kuadrat A kuadrat tulis Ini jabarin dulu nih A plus 2 kuadrat Jadi A kuadrat Tambah 4 A Tambah 4 A plus 4 kuadrat Jabarin Jadi A kuadrat Tambah 8 A Plus 16 Kalau di jumlahin A kuadrat A kuadrat A kuadrat 3 A kuadrat 4 A 8 A 12 A 4 Tambah 16 20 Nah itu nilai dari A kuadrat Ditambah B kuadrat Tambah C kuadrat Pernyataan 3 Tadi Ya katanya A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Lebih besar dari A B Tambah B C Tambah C A Yaudah kita buktikan Ini udah Ngitung nih Hasilnya ya Yang ruas kiri ya 3 A kuadrat Tambah 12 A Tambah 20 Ruas kanan kita Coba A B Tambah B C Tambah C A Sama kayak tadi Ya A nya tulis lagi B diganti A plus 2 B diganti A plus 2 C diganti A plus 4 C diganti A plus 4 A tulis lagi Kali lagi sama Satu-satu ya Memang agak panjang nih ya Hitungnya ya A kali A A kuadrat A kali 2 2 A Dan seterusnya Sehingga mendapatkan Hasil A B Tambah B C Tambah C A 3 A kuadrat Tambah 12 A Tambah D 8 Dengan A adalah Bilangan bulat Positif Otomatis Lebih besar yang Yang A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Dibanding A B Tambah B C Tambah C A Sehingga pernyataan 3 Benar Gitu ya 4 Terakhir Nah Katanya Jika A nya adalah Bilangan ganjil Ya Jika A Bilangan ganjil Mana tadi soalnya Coba kita lihat Jika A Bilangan ganjil A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Habis dibagi 9 Benar enggak Tadi kan kita udah menghitung ya A kuadrat Tambah B kuadrat Tambah C kuadrat Hasilnya ini Jika A Bilangan ganjil Paling gampang aja Misalnya A nya 1 Masukin ke sini Ya Eh masukin ke sini A nya 1 Berarti 3 Tambah A nya 1 12 15 Tambah 20 35 Habis enggak dibagi 9 Enggak Bukan kelipatan 9 Berarti 4 Salah Sehingga jawabannya yang B ya Adik-adik 1 Dan 3 Baik adik-adik Nah ini untuk soalnya ya Nomor 58 Kita coba ya Satu-satu Kita misalkan aja dulu Kita misalkan Kita misalkan Ada himpunan A Ya Yang Ada angka ya Misalnya 1 2 3 4 Misalnya Kemudian himpunan B Itu terdiri dari Ada angka 2 Misalnya 3 5 7 Ada seperti ini Oke Berarti Untuk A Ya Ada berapa Jumlahnya Jumlah himpunan A Ada 4 Ada 4 kan Ada 4 anggota Yang B Jumlahnya Anggotanya juga ada 4 Nah yang ditanyakan Apa tuh Jumlah Untuk 1 ya Jumlah dari A Gabungan dengan B A Digabung dengan B Kalau A digabung dengan B Ada Anggota berapa aja Ada anggota 1 Anggota 2 Anggota 3 Anggota 4 Anggota 5 Anggota 7 Ada berapa anggota berarti Ada 6 Anggota Ya Nilainya sama dengan Anggota himpunan A Yaitu 4 Atau di bawah aja Jumlah anggota himpunan A 4 Ditambah Jumlah anggota himpunan B 4 juga Ya kan Tambah 4 Dikurang Jumlah anggota A A A Irisan B A Yang beririsan dengan B Anggota yang mana aja 2 Kemudian 2 ya Maksudnya ya 2 Kemudian T 3 A Beririsan dengan B Ada berapa anggota Ada 2 2 anggota Berarti 4 Tambah 4 Dikurang 2 6 Sama gak Sama Berarti pernyataan 1 Betul ya Adik-adik Pernyataan 1 Bisa kita misalkan kayak gitu aja Pakai Anggota yang simple Benar nih Bahwa jumlah A gabung dengan B Sama dengan jumlah A Ditambah jumlah B Dikurangi irisan A dengan B Kita lihat lagi Pilihan kedua A digabung B Sama dengan B digabung A Jelas ya Benar ya A digabung B Ada anggotanya 1 2 3 4 5 7 B digabung A Sama juga Ini juga Berarti 2 pernyataannya Benar Kita lihat Pernyataan 2 Benar Bahwa A gabung B Sama dengan B gabung A Kita lihat Pilihan 3 nih ya Pernyataan 3 Jika A Irisan B Adalah hipunan kosong Artinya gak ada nih Gak ada yang Beririsan Antara A dengan B Kita ganti deh Misalnya B nya Jangan angka yang ini Ya Jangan angka yang itu Misalnya Angkanya berapa 5 6 7 8 Ada yang beririsan gak nih Ya Kita ganti ya Oke Kita ganti ya Ini semuanya kita ganti Nah Katanya Pernyataan 3 Jika A Irisan dengan B Hipunan kosong Berarti gak ada nih Gak ada kan Gak ada nih Artinya disini nanti Jumlah Dari Anggota A Beririsan dengan B 0 ya Jumlahnya gak ada Nah Jumlah dari A Gabungan B Berarti Semuanya ya 1 2 3 Sampai 8 Berarti jumlahnya ada berapa Ada de Jumlah Jumlah Himpunan A Tetap 4 Jumlah himpunan B Anggotanya tetap 4 Berarti 4 tambah 4 Kurang 0,8 Sama Kenapa? Karena tadi ini Jumlah anggota A Yang beririsan dengan B Gak ada Ya Simbolnya kayak gini nih Himpunan kosong Jadi pernyataan B Eh pernyataan B Pernyataan ketiga maksudnya Pernyataan ketiga juga benar Benar bahwa dengan tidak adanya Irisan A dan B Jumlah A Gabung dengan B Sama dengan jumlah A Ditambah jumlah B Ya karena ini gak ada Bisa kita abaikan Sehingga sisanya ini N Jumlah A Digabung dengan B Akan sama dengan jumlah A ditambah jumlah B Benar ya Pernyataan tiga Pernyataan empat terakhir nih A Digabung dengan B Ya Komplement Gitu ya Sama dengan A Komplement Irisan B Komplement Oke kita gambar ya Kita gambar aja ya Ini kakak hapus Nah ini agak panjang Karena memang Ada empat pertanyaan Yang harus kita jawab ya Oke Tadi katanya Eh kita misalkan dulu ya Disini Ada Himpunan A dan B A digabung dengan B Berarti A digabung dengan B Yang ini ya Atau kita Misalkan dengan tadi aja Angka ya Angka Ini angka satu Misalnya ini angka dua Ini angka tiga Ini angka empat ya Nah ini seperti pekan lalu nih Kalau ada himpunan Kita misalkan dengan angka Berarti Untuk pernyataan empat ya A digabung dengan B Daerah mana aja A digabung dengan B Yaitu daerah Satu Dua Dan Tiga Kemudian kita komplement Selain dari daerah Satu Dua Dan tiga Berarti jawabannya Daerah Empat Oke Itu ruas kiri Katanya sama dengan A komplement Diiris dengan B komplement Oke Ini udah ya Tadi ya Ruas kiri Ruas kanan A komplement A itu kan daerah Satu dan tiga Berarti A komplement Daerah berapa Dua dan Empat ya Kemudian Diiris dengan B komplement B itu kan daerah Dua dan tiga Berarti komplementnya Selain itu Satu dan Empat Kalau diiris Berarti yang sama Yang sama yang mana Yang empat Nah sehingga Sehingga daerah mana Daerah Empat Sama Ya Daerah Gitu ya Dari A gabungan B komplement Ya Sama dengan A komplement Diiris dengan B komplement Sama-sama daerah Empat Sehingga Pernyataan keempat Juga Betul Ya adik-adik Artinya Jawabannya yang E Betul semua nih Itu untuk Nomor 58 Agak panjang Ya adik-adik Boleh kita pakai Gambar Boleh kita pakai Contoh Angka aja Biar lebih enak Oke Ini untuk Pilihan Nomor 59 Dan 60 Tentang Pernyataan 1 Dan pernyataan 2 Ini juga harus Diingat-ingat Supaya cepat Nanti ngerjainnya Oke Nomor 59 Sebuah persegi panjang Dengan panjang P Dan lebar L Berapa Keliling persegi panjang Tersebut Pernyataan 1 3P Plus 2L Sama dengan 30 Pernyataan 2 L Min 25 Sama dengan P Kita lihat Yang kita tahu Yang namanya Keliling Persegi panjang Itu dirumuskan Apa? 2 kali Panjang Ditambah lebar Gitu ya 2 kali dari Panjang plus lebar Berarti kita Setidaknya membutuhkan Ini P plus L Pernyataan 1 Ya Tadi Berapa nilainya? 3P plus 2L ya 3P plus 2L Sama dengan 30 Artinya apa? Artinya nilai P Nggak tahu berapa Nilai L Nya juga Nggak tahu berapa Dan juga Nilai P plus L Nggak tahu berapa Sehingga Kelilingnya Tidak bisa kita cari Nilai P dan L Nya masing-masing Nggak tahu Nilai P plus L Nggak tahu juga Berarti Kelilingnya Nggak bisa dicari Yang diketahui Tadi dari Pernyataan 1 Yaitu 3P plus 2L Nggak bisa tuh Mencari ini Pernyataan 1 Tidak cukup Pernyataan 2 Tadi Ya L sama dengan 25 Min P Kalau ini pindah ruas Jadi plus kan? Jadi P plus L Sama dengan 25 Oh berarti P plus L Nya diketahui Sama dengan 25 Kelilingnya Bisa kita cari Pernyataan 2 Cukup Ya Jawabannya yang B Pernyataan 1 Tidak cukup Pernyataan 2 cukup Itu nomor 59 ya Adik-adik Soal terakhir Nomor 60 Tiket sebuah Pertunjukan Dicetak 500 Lembar Ya Ceritanya gitu Ada 500 tiket Sejumlah tiket Dijual sebelum acara Ya Jadi Sebelum acara Dijual Dapat diskon Gitu ya Dengan potongan Harga P Persen Ya Sebagian dijual Sebagian lagi Dijual dengan harga normal Di hari H Berarti Ya Sebagian dijual Sebelum acara Sebelum hari H Dapat diskon Sebanyak P Persen Sisanya Dijual di Hari H Dengan harga normal Berapa total pendapatan Panitia Nyatanya total pendapatan Pernyataan 1 P15 Pernyataan 2 Harga normalnya Rp50.000 Kalau P P nya 15 Berarti gini Sebelum acara Ya Si Tiketnya ya Dijual dengan harga Diskon Diskonnya sebesar 15% Tapi kan kita gak tau Berapa harga tiketnya Kita gak tau Berapa harga tiketnya Sehingga Harga tiket Gak tau Terus Berapa yang dijual Ya Selama sebelum Acara Dan pas hari acara Gak tau juga Ya kan Kan totalnya 500 Bisa aja kan Yang dijual sebelum acara 200 Pas hari H Bisa aja 300 Nah baru bisa tuh Nanti dihitung Tapi kalau harga Tiketnya diketahui Di soal ini Udah gak tau Berapa Eh di pernyataan 1 ya Maksudnya Pernyataan 1 Udah gak tau Berapa harga Tiketnya Kemudian Tiket yang dijual Sebelum hari H Pas dapet diskon Dan juga Tiket yang dijual Pas hari H Harga normal Itu gak tau nilainya Berapa total pendapatannya Gak bisa kita cari Sehingga Pernyataan 1 Tidak cukup nih Diskonnya 15% Iya Tau Ya Tapi Berapa banyak Yang dijual Sebelum acara Berapa banyak Yang dijual Pada hari H Gak ada Terus juga Berapa harga tiketnya Gak ada Pernyataan 1 Gak cukup Pernyataan 2 Tadi harga normal Kan 50 ribu Oke Harga normal Diketahui Harga normal Diketahui Tapi Gak tau Gak tau apa Gak tau berapa Banyak yang dijual Harga normal Dengan harga Yang diskon tadi Sebelum acara Ya kan Harga normal Diketahui Tetapi jumlah total Tiketnya Tadi ada Jumlah total tiket 500 Tapi Berapa banyak Yang dijual Sebelum acara Gak tau Berapa banyak Yang dijual Pada hari H Gak tau Gak ada Keterangannya Sehingga total Pendapatannya Gak bisa Dicari Pernyataan 2 Saja juga Tidak cukup Ya Pernyataan 1 Gak cukup Pernyataan 2 Gak cukup Kita gabung Ya Pernyataan 1 Dan 2 Kita gabung Diskonnya 15% Dan harga normalnya Tadi 50 ribu Ya Kita tau Oh Harga normal 50 ribu Berarti kalau Di diskon 15% Bisa dicari Ya Harga Sebelum Acara Pas diskon Ada Harga Pas hari H Ada Tapi Berapa banyak Yang dijual Pas sebelum acara Gak tau Berapa banyak Yang dijual Pas Hari H Juga gak tau Lagi-lagi Gak bisa Kita Cari Total pendapatannya Walaupun kita gabung Pernyataan 1 Dan 2 Gak cukup Harga normal tau Harga setelah Di diskon tau Tapi berapa jumlah Tiket yang dijual Saat harga normal Dan saat diskon Gak ada Artinya gak bisa Kita cari Pendapatannya Pernyataan 1 Dan 2 Ya Pernyataan 1 Digabung dengan Pernyataan 2 Gak cukup Sehingga jawabannya adalah Eh Gitu adik-adik Oke Soal terakhir nih ya Jangan lupa Adik-adik Selalu pantau ya Medsos kami Di IG Ada Bimbel Nurul Fikri Bisa dicari Disitu banyak info-info Yang menarik buat kalian Kemudian di Youtube juga Ya Dicari aja Bimbel Nurul Fikri Jangan lupa di subscribe Nanti banyak pembahasan TO disitu ya Dan info-info lain Oke Sekian dari kakak Mohon maaf Kalau ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih